Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi. Dalam sidak ini Dewan menemukan ruangan yang tidak digunakan, seperti ruangan instalasi hodialisis senter. Selain itu juga ditemukan peralatan Rumah Sakit Umum Daerah yang rusak tidak dapat digunakan seperti kaplet. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi Khairil mengatakan, alat yang tidak berfungsi jika sangat diperlukan untuk pasien maka harus diperbaiki sesegera mungkin. Pengingat, RSUD Raden Matahir merupakan rumah sakit rujukan nomor 1 di Provinsi Jambi. Sementara untuk ruangan yang belum digunakan, DPRD akan berdiskusi bersama pihak Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir. Sementara itu Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi, Ferry Kusnadi mengatakan, alat yang rusak akan segera mungkin diperbaiki. Sementara untuk ruangan yang belum dioperasikan, akan dioperasikan sebagaimana yang telah direncanakan. Ya untuk sementara ya memang kalau ada pasiennya ya kalau tidak emergensi ya mungkin tunggu peralatan diperbaiki. Azam Asmi, Jambi TV